Lepas dari pengawasan orang tua, tangan seorang anak berusia 4 tahun terjepit pintu kaca toko roti di Tangerang, Banten. Sementara itu, seorang anggota Satpol PP Kecamatan Cadasari, Pandeglang, Banten viral pasca mengintimidasi anggota PPK karena tidak terima anaknya tidak lolos menjadi anggota PPS untuk pilkada serentak. Selengkapnya, kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Lepas dari pengawasan orang tua, tangan seorang anak berusia 4 tahun terjepit pintu kaca toko roti di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Proses penyelamatan pada kamis berlangsung dramatis, lantaran sang anak menangis kesakitan. Setelah 15 menit, tangan anak ini akhirnya berhasil dilepaskan dari jepitan pintu kaca toko oleh petugas damkar menggunakan pompa airbag. Korban kemudian dibawa ke klinik untuk mendapatkan pertolongan medis, lantaran tangan kirinya mengalami pembekakan. Jumat sore, petugas damkar mengatakan, sebelumnya korban bersama ibunya datang ke toko roti. Saat ibunya memilih roti, korban mendekati pintu toko dan memainkannya. Tangan korban kemudian terjepit dan sulit untuk dilepaskan. Warga yang panik akhirnya menghubungi petugas damkar. Seorang petugas Satpol PP Kecamatan Candasari, Pandai Gelang, Banten, mengintiminasi anggota PPK karena tidak terima anaknya tidak lolos menjadi anggota PPS. Untuk pilkada serentak, 27 November 2024 mendatang. Video aksi anggota Satpol PP kemudian beredar luas di media sosial dan menjadi viral. Pasca intimidasi, korban ditemani rekannya sesama anggota pemilihan kecematan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pandai Gelang. Laporan dilakukan karena korban merasa terancam. Jamat Candasari, Wawan Rusmani membenarkan terduga pelaku adalah anggota Satpol PP di wilayahnya. Puluhan jurnalis Aceh Utara dan Lok Sumauwe beruncuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lok Sumauwe pada Jumat pagi. Para jurnalis menolak UU penyelan pers tentang larangan investigasi. Selain para jurnalis, aksi demo juga dihadiri anggota Lembaga Hukum Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dan anggota Lembaga Pers Malsiswa Institut Agama Islam Negeri Kota Lok Sumauwe. Dari 25 wakil rakyat, hanya dua anggota Dewan yang hadir mendatangi masa aksi. Tim Liputan, CNN Indonesia.